Kepada kita, kepada bawaan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengaku terus mengikuti perkembangan kasus penganiayaan dan pamer harta yang dilakukan Mario Dandi Satrio, anak pegawai Ditjen Paca Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo di media sosial. Kalau seperti itu, ya kalau menurut saya ya pantas rakyat kecewa, karena pelayanannya dianggap tidak baik. Kemudian aparatnya, perilakunya Jumawa dan pamer kuasa. Kemudian pamer kekayaan, hedonis. Ujar Jokowi ketika membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis 2 Maret 2023. Ia juga memahami kekecewaan masyarakat setelah melihat perilaku Mario Dandi, anak pejabat Ditjen Paca Kementerian Keuangan. Rafael Alun tersebut. Saya ingin tekankan jangan, supaya ditekankan kepada kita, kepada bawaan kita. Jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, bagi sahabat dipajang-pajang di IG, di media sosial itu sebuah. Kalau aparat birokrasia sangat tidak pantas. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Silahkan, Menteri Keuangan. Belakangan, ada juga pejabat Ditjen Beacukai, Kemenke Eko Darmanto, berharta belasan miliar, dan sering pamer kekayaan di media sosial. Dari komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di media sosial, karena peristiwa di Pajak dan di Beacukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita. Tuturnya. Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di media sosial, karena peristiwa di Pajak dan di Beacukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Kepala Negara pun kembali mengingatkan bahwa inti dari program reformasi birokrasi yang selama ini dijalankan oleh pemerintah adalah rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel. Inti reformasi birokrasi itu adalah rakyat terlayani, rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, Jokowi menekankan jangan sampai aparat pemerintah memberikan pelayanan yang tidak baik, apalagi disertai dengan perilaku yang kerap arogan dan pamer kekuasaan serta pamer harta. Hal ini juga tak berarti hanya melulu terkait dengan institusi ditjen di bawah Kementerian Keuangan. Dan hati-hati tidak hanya urusan pajak dan biaya cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, ada birokrasi yang lainnya, ujar Presiden Jokowi. Dan hati-hati tidak hanya urusan pajak dan biaya cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, ada birokrasi yang lainnya, dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa, karena pelayanannya dianggap tidak baik. Pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir karena kekerasan brutal yang dilakukan oleh anaknya, Mario Dandi, terhadap pelajar bernama David di Jakarta Selatan. Kekerasan yang dilakukan Mario Dandi tersebut kemudian terekam dalam sebuah video dan viral di media sosial. Terima kasih telah menonton!